Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 135 di buku paket Bahasa Inggris untuk SMP kelas 8, English for Nusantara, semester 2, Curriculum Merdeka. Langsung saja, tetapi sebelum kita bahas latihannya, latihannya, silakan kalian baca terlebih dahulu dan dengarkan terlebih dahulu audionya, seksion 2 listening dari halaman 132. Silakan kalian dengarkan audio 3.1, Andre dan Monita, makan siang bersama dengan makanan mereka yang mereka beli dari kantin. Kemudian, setelah kalian membacanya, baru kita bahas pertanyaannya. B, choose the correct answer based on the audio. Pilih jawaban yang benar berdasarkan audio yang telah kalian dengarkan tadi. Nomor 1, how is the trash can at the canteen? Jawabannya adalah yang D, yang C, almost full. Itu jawabannya. Kemudian, nomor 2, what kind of trash make the trash bin full? Jawabannya, yang C, yaitu plastic waste. Lanjut lagi ke nomor 3, what does Monita suggest that we do about plastic use or the use of plastic? Nomor 3, jawabannya yang A, reduce the use of plastic. Lanjut lagi ke nomor 4, what is Andre's response to Monita's suggestion? He say that, jawabannya nomor 4, yang B, plastic is bad for the environment. Lanjut lagi ke nomor 5, what will they do next time? Jawabannya, yang C, bring their own container. Kemudian, nomor 6, what does good idea, Andre, mean? Dan, jawabannya adalah yang A, Monita agrees with Andre's idea. Itu jawabannya. Silahkan kalian salin atau kalian conteng di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikotnya.